Nara sumber Nara itu artinya pengetahuan Sumber adalah dia yang mengetahui Jadi kalau disebut narasumber memang saya mengetahui Konsekuensinya apa? Yang saya ketahui harus saya ucapkan Itu jalan pikirannya Sekarang orang menganggap bahwa saya Pikiran saya buruk Loh saya belum bicara Naranya belum saya keluarin Adanya baru sumber saya Saya masih tutup mulut Jadi itu kekacauan dalam pikiran itu Melarang orang yang belum bicara Kan yang mesti melarang bicaranya Kalau bicaranya ngaco, interupsi Salah, bantah Dia belum bicara sudah disuruh Berhenti kan? Jadi itu yang sering saya sebut sebagai Dungu itu begitu Satu ya Saya kasih intinya aja Yang kedua Argumennya adalah Kami tidak setuju Dengan pendapat dia itu Oke mungkin dia motif dari mana-mana Terus polisi bilang Kami mesti melindungi orang yang tidak setuju dengan pendapat Anda Karena negara harus melindungi pendapat semua orang Itu ngaco lagi Negara tidak melindungi pendapat siapapun Yang dilindungi negara adalah Hak untuk berpendapat Jadi haknya yang dilindungi Bukan pendapatnya Negara tidak ada urusan dengan pendapat orang Itu urusan dengan Tuhan Dengan keluarga Dengan pengetahuan Jadi bedakan juga wartawan Yang dilindungi negara adalah Hak untuk berpendapat Bukan pendapatnya Pendapat itu di uji Dalam diskusi Di uji Di disertasi Di uji deskripsi Di uji di ruang Diskusi Itu pendapat Tapi hak tidak bisa di uji Kenapa? Karena hak itu melekat pada Warga negara Dan dilindungi oleh konstitusi Jadi ngapain menguji hak? Boleh tidak di uji? Boleh kemana? Mahkamah konstitusi Itu jalan pikiran logikanya Nah sekarang Orang menghambat hak untuk berpendapat Hak berpendapat itu Konstitusional Hak berpendapat Orang menghambat hak konstitusional Yang mesti ditangkap siapa? Yang menghambat Bukan si pemilik hak Itu Jadi Kita kadang kalah bodoh Karena kurang makan pempek Itu saja sebenarnya Itu kita putar-putar Dari urusan Meno Segala macam Tagar segala macam Padahal intinya Cuma dua soal itu Apa itu narasumber? Apa itu hak berpendapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Apasih Ditugается Terima kasih.